Kadang ngomongin elektabilitas politikus, Caimin sama Yeni Wahid sampe sindir-sindiran di Twitter. Eh, tapi bukan yang diomongin itu fakta ya. Jadi gini, ketua PKB Caimin ngindir Yeni Wahid karena omongannya soal politikus yang elektabilitasnya rendah supaya nggak maksain buat nyapres. Nah, si Caimin yang kebetulan pengen nyapres ini malah bales sindirannya Yeni di Twitter. Si Caimin bilang kalau Yeni ini terlalu ikut campur dapurnya PKB padahal bukan orang PKB. Akhirnya, Yeni pun ngebalas sindiran tadi dan minta Caimin biar nggak baper. Yeni juga negesin nih kalau dia emang bukan PKB-nya Caimin, tapi PKB-nya Gusdur. Tahu sendiri kan kalau partai ini warisannya Gusdur ayahnya Yeni. Yeni juga nambahin kalau Caimin ini bisanya cuma ngambil partai orang dan belum tentu bisa bikin partai sendiri. Ya, akhirnya Jubir Yeni angkat bicara kalau sebenarnya si Caimin ini salah paham. Toh malah Caimin yang selalu mengeksploitasi nama dan gambar Gusdur meski udah dilawan di pengadilan buat ngerbut PKB. Tapi emang ini politikus kagak ada kerjaan apa ya? Sampai sempet sindir-sindiran di Twitter gitu. Lagian juga Caimin ngapain sih sampai tersinggung gitu? Kan yang elektabilitasnya rendah bukan dia doang ya? Apalagi banyak yang bilang nih, jadi politisi itu nggak boleh baperan lho pak. Hehehe, canda ya pak. Tak dibaperin juga nih gue. Ya, misalnya bener nih buat dia. Tapi kalau menurut Imron sih, emang PKB-nya Caimin selalu ngalamin penurunan suara. Belum lagi elektabilitasnya Caimin juga selalu rendah lho. Nah, kalau gini yang dibilang Yeni hinaan atau fakta tuh? Menurut lo gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Dalam channel Tendatanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Mohaimin lagi ribut dengan Mbak Yeni. Ya, saling sindirlah. Karena memang PKB itu didirikan oleh Gus Dur. Seharusnya, yang punya pegang kekuasaan penuh terhadap PKB ini ya keluarganya Gus Dur. Cuman kan kita semua tahu waktu di era SBY, PKB ini dicapok oleh Mohaimin. Tapi, saya itu selalu merasa yakin. Orang jahat itu pasti ada karmanya. Orang jahat itu pasti ada balasannya. Apalagi itu jelas partai milik Gus Dur, bukan milik Mohaimin. Kalau Mohaimin tidak ingin diazab oleh Allah, ya kembalikanlah. Kepada yang berhak, kepada pewarisnya. Tetapi kalau pengen hancur lebur, ya silahkan. Pegang terus tuh PKB, sampai hancur lebur. Dan saya sarankan kepada Mbak Yeni, coba bikin PKB perjuangan. Kayak PDIP, kan? Bulunya PDI. Jadi, PDIP perjuangan. PDI perjuangan. Saya yakin kok. Orang-orang yang waras, orang-orang yang eling, orang-orang yang sadar, orang-orang yang baik pasti akan mendukung PKB perjuangan. Kenapa? Ya karena orang-orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang jahat akan berkumpul dengan orang-orang jahat. Orang-orang baik akan mendukung pemimpin yang baik, orang-orang jahat akan mendukung pemimpin yang jahat. Jadi, jangan takut. Politik adalah pertempuran. Politik adalah persaingan. maka bersainglah secara sehat, secara cerdas, secara cerdik. tiru Mbak Megawati ketika ada PDI tandingan, lalu Megawati di depak, segera bikin PDIP. PDI yang baru, PDI Perjuangan. Dan hasilnya? Partai yang direbut oleh orang yang jahat dan culebur, partai yang dibuat orang yang baik jaya sampai sekarang. Seharusnya Mbak Yeni mulai bikin strategi, bikin partai baru yang namanya PKB Perjuangan. Saya yakin orang-orang NU itu akan sangat mendukung kalau PKB benar-benar dikuasai oleh orang yang memang pantas untuk berkuasa. PKB memang harus dikuasai oleh, ya, anak cucunya gue sedirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.